di subscribe di like komen dan di share di semua sosial media yang kamu punya Assalamualaikum teman teman balik lagi di channel aku si pupu selamat menikmati selamat menikmati di video kali ini aku mau bikin update skincare rutin aku di pagi hari tapi sebelum kalian nonton jangan lupa like komen di bawah lalu kalian subscribe supaya aku bikin videonya untuk kalian semua yuk kita mulai videonya yang pertama aku pakai ini dari neogen dermatologi yang wine ini biasanya itu dipakai untuk malam hari tapi aku kadang-kadang suka aku pakai di pagi harinya gitu karena ya tergantung suka hati aku kalau kulit aku lagi beruntusan atau gimana biasanya aku pakai paginya kadang kan malamnya kadang-kadang lupa ini yang lain aku pakai dulu ini yang lain aku pakai dulu ini biasa kalo udah pakai ini kulit aku langsung tuh ya rasa halus banget halus banget ini bisa buat tangan kalian di siku atau di apa nah ini udah udah aku udah selesai step selanjutnya aku mau cuci muka biasanya aku ganti-gantian untuk pakai sabun mukanya yang pertama itu dari Senka nah ini yang ada perfect whips collagen nah ini yang ada collagennya jadi bagus untuk yang yang kalian sudah mulai umur 30 ke atas jadi ini udah bagus banget dan aku ini setelah sebelumnya aku biasanya pakai larnage karena aku nemuin ini Senka yang hampir teksturnya itu hampir mirip kayak larnage karena larnage itu harganya itu cukup lumayan untuk cuci mukanya sekitar 300an sekitar 300an deh aku aku biasa aku pakai larnage yang warna biru karena berhubung habis jadi aku tidak ada jadi yang ada aja yang di rumah terus yang kedua itu aku pakai dari Lactobacillus ini dari Histo Toiri Natural Turil untuk teksturnya ini kalau yang ini itu kayak wanginya itu kayak baunya itu kayak beras beras gitu jadi bagus banget setelah pakai sabun ini kedua sabun ini aku cocok banget dan gak bikin kulit aku itu kayak habis cuci muka itu kayak ketarik biasanya kan ada tuh ya kalau sabun cuci muka yang habis kita cuci muka itu kayak ketarik gitu kan ini enggak enggak nyakitin dan dan enggak melupas-melupas begitu ini bagus banget keduanya ini aku biasa ganti-gantian makanya satu hari aku pakai yang Senka satu hari aku pakai yang Natural ini ya aku cuci muka dulu kalian tunggu dulu aku cuci muka dulu ya oke aku udah balik lagi aku udah cuci muka itu rasanya karena aku lebih seger aku pakai yang Senka abis itu aku mau menggunakan aku double toner ya karena kulit aku lagi ini lagi jerawat banget jadinya aku harus lebih ekstra nah aku pakai Brim Green yang Carrot Vita Toner Pat ini yang pernah aku review ini bagus juga ini tinggal lumayan tinggal dikit biasanya aku pakai satu pet aja itu kayak kapas masih ada di sini bentuknya tuh kayak kapas ya aku pakai putih banget jadi aku biasa nggak pakai bedak lagi kalau sudah biasa kalau sudah itu aku suka aku tetap dia supaya masuk produknya dikit kok ini step yang aku pakai ya kalau misalkan kalian misalkan kalian nih Kak aku mau stepnya seperti ini gitu itu sih terserah kamu gitu ya terserah kaliannya mau seperti apa oke biasanya aku setelah pakai yang toner pad aku pakai larnage itu yang clean skin refiner oke teman-teman ada gangguan teknis teknis dulu karena anak aku sama teman-temannya ada di depan aku syuting di ruang tamu oke aku lanjutin lagi aku pakai tadi aku udah sebutin larnage itu yang cream skin biasanya aku secukupnya aku biasanya nggak pakai kapas lagi karena sayang-sayang setelah ini di muka aku yang tadi yang pertama itu agak sudah kering sudah masuk dalam resep baru aku timpah pakai yang cream skin ini tuh bagus banget aku pakai udah hampir 2 tahun 2 tahun aku pakai ini aku juga keracunan banget ini bagus banget ini untuk kalian kulit kalian yang super-super kering ini ini tuh bagus banget bagus bagus banget terus lanjut aku pakai toner yang kedua pakai warnanya yang clear sih ini ini aku sudah pernah menggunakan ini ya kan di video aku yang pertama ya biasanya aku pakai secukupnya nggak basah langsung duduk-duduk temper-temper-temper gitu jadi misalkan step pertama udah udah agak sedikit kering tapi nggak terlalu kering gua agak masih agak basah-basah gitu jadi aku tep selanjutnya step selanjutnya aku menggunakan ampul itu dari Stella Madagaskar itu yang Skin Angel ini kira-kira ini aku pakai ini udah hampir sekitar satu tahun setengah dan nggak habis-habis karena ini aku beli yang 100 ml itu nggak habis-habis ya jadinya ya sudah lah udah kan karena cocok nah biasanya kan kalau orang-orang itu kan pakai ini gitu ya langsung di muka sebenarnya itu salah gitu ya sebaiknya itu jangan langsung ke muka tapi kita tetesin dulu ke tangan kita supaya apa ini kan masuk ya ini kan akan masuk lagi ke dalam produknya kalau misalkan kulit kita misalkan ada gimana atau apa gitu misalkan belum bersih gitu kan takut jadi masuk ke dalam produk gitu jadi nggak bagus gitu ya nah ini aku oh iya aku pakai paling ini dua tetes ya selanjutnya selanjutnya aku pakai Lernate Clear Sea Filling Serum biasanya aku pakai satu satu pump aja nah seperti biasa oke selanjutnya produk selanjutnya produk selanjutnya aku pakai moisturizer itu aku moisturizer itu ada dua ini aku yang pertama itu ada yang Lernate yang Radian Sea Cream ini Brightening Moisturizer jadi setelah aku pakai ini yang Lernate ini muka aku tuh terasa lebih cerah gitu dan di iklannya ini tuh bagus kalian misalkan muka kalian itu kena radiasi hake tapi kan radiasinya tinggi banget ya kan jadi mukapun juga kalau kena radiasi juga bikin keriput gitu ya cepet keriputan dan muka cepet jelek gitu kalau misalkan kalian terus-terusan kena radiasi hake gitu dan ini untuk tidak langsung kena gitu jadi untuk ngelapisin gitu ya ngelapisin jadinya biasanya aku pakai yang ini jadi ganti-gantian aku pakenya pakenya ganti-gantian antara yang Lernate yang radiansi atau sama yang dari Karis susah susah bo tulisannya bo yaitu moisturizer bisa kalian tuh bisa relaxing gitu ya ini tuh bagus banget untuk muka kulit yang sama sensitif kering gitu ataupun normal ini tuh bisa dipakai di kulit manapun ini dan ini tuh bagus banget aku karena berhubung aku di rumah aja dan tidak keluar-keluar rumah dan jarang kena sinar matahari tulis yang bolong jadi aku pakai yang ini dari Karis dari Karis Karis selanjutnya step yang terakhir aku pakai eh gue yang kena kamera aku pakai yang sunscreen dari Anessa perfect UV sunscreen skin hair gel SPF 50 plus PA plus 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 ini 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 juga aku awalnya jadi cuman lihat-lihat di di apa biasanya cuman sunscreen doang dan aku kalau pergi-pergit pun cuman pakai sunscreen doang tidak pakai bedak ya jadi ya beginilah setelah aku menggunakan skincare tadaaa tadaaa agak eh apa ya sunscreennya tuh agak sedikit di awal itu putih gitu tapi kelama-kelama-lamaan gitu setelah nyerap dia itu tidak putih kayak kita pakai bedak enggak jadi enak banget makanya aku suka banget semua produk yang aku pakai itu sudah lama aku pakai sekitar 2 tahunan yang yang baru itu cuman dengan moisturizer terus toner pad terus sama sunscreen aku biasanya aku pakai natural republic aku pakai anessa nih aku sukanya kan biasanya kalau orang-orang itu yang anessa itu yang stick gitu ya aku lebih suka pakai yang bentuknya itu krim kalau yang stick itu kalau sudah dibatas tutupnya itu itu agak susah aku harus ngeluarin dulu produknya dan aku tempel gitu kan jadi agak ribet gitu jadi ya mendingan aku kalau beli sunscreen itu yang bentuknya itu krim atau gel gitu oke sampai disini dulu ya teman-teman video aku mudah-mudahan kalian suka videonya oh iya aku mau kasih tau produk ini bisa dipakai untuk muka kalian dengan yang sensitif normal atau normal to oily gitu ya bagus semua yang pakai gitu tapi kalau misalkan kalian yang berminyak kalau bisa itu jangan terlalu menggunakan yang glowing-glowing banget gitu ya jadinya takungnya di siang bolong itu udah berminyak malah tambah berminyak gitu biasanya kalau aku syaranin kalau kalian sudah pakai yang khusus untuk yang kulitnya berminyak itu dipakai pakaian bedak pakaian bedak lagi supaya tidak terlalu berminyak ya mudah-mudahan yang aku kasih tau bermanfaat buat kalian tuh jangan lupa lagi like komen di bawah kalian mau request apa aku akan usahain bikin video untuk kalian dan jangan lupa lagi subscribe lalu kalian share di seluruh sosial media yang kalian punya see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax